Ini adalah kitab Fathul Bari Bisharhi Sahihil Bukhari Karya Alimamul Hafidh Abul Fadil Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali Assyahir Bibni Hajar al-Sqalani Yang terkenal dengan nama Ibn Hajar al-Sqalani Jadi syarah Sahih Bukhari Karya Ibn Hajar al-Sqalani Kita akan membaca Sebagian dari kitab ini ya Satu bab atau ya kurang dari satu bab tentunya Untuk menganalisa bagaimana Metologi yang digunakan oleh Ibn Hajar Aspek-aspek apa saja yang disyarah Bagaimana kecenderungan dia Adakah pendekatan yang dilakukan dan seterusnya ya Yang lain-lain Sesuai dengan metologi yang kita sudah pernah Belajari sebelumnya Ini kita ambil di Kitabul Wudhu Di kitab yang keempat Kitabul Wudhu artinya Kitab itu disitu sebenarnya Kalau istilah sekarang ya bab Sebenarnya babul Wudhu Dalam kitab itu nanti ada beberapa bab Kalau sekarang ya bab Di dalamnya ada beberapa subbab Begitu Kitabul Wudhu Satu babu maja afil wudhu Bab mengenai sesuatu yang datang Dalam wudhu Maksudnya barangkali Masa adalah hadis tentang wudhu Atau bisa jadi Hal-hal yang berhubungan dengan wudhu Wa qawlillahi ta'ala Dan firman Allah ta'ala Aduhillahi minasyaitan rajim Iza kumtum ila salati Fagsilu wujuhakum Wa'idiyakum ilal marafiqi Wam sahhu birusikum Wa'arjulakum ilal ka'abaini Iza kumtum ila salati Jika kalian hendak Melaksanakan salat Fagsilu wujuhakum Maka Basuhlah Muka kalian Wa'idiyakum ilal marafiqi Dan tangan-tangan kalian Hingga ke Siku Wam sahhu biruusikum Dan Usaplah kepala kalian Wa'arjulakum Bukan wa'arjulikum Tapi wa'arjulakum Kalau wa'arjulakum Berarti atofnya kepada mana? Kepada wujuhakum Berarti Bukan diusat Tapi di basuh Fagsilu wujuhakum Fagsilu wujuhakum Wa'arjulakum Dan kaki-kaki kalian Maksudnya Dan basuhlah kaki kalian Ilal kaba ini Sampai dua mata kaki Kola Abu Abdillah Abu Abdillah ini siapa? Siapa Abu Abdillah? Ibnu Umar Ibnu Umar pak Bukan Abu Abdillah ini adalah Imam Bukhari Ini masih meneruskan Ucapannya Imam Bukhari Abu Abdillah Al-Bukhari Imam Bukhari namanya Muhammad bin Ismail Kuniahnya Abu Abdillah Kala Abu Abdillah Imam Bukhari mengatakan Wabayanan Nabi Ini dia ngutip dari Sahih Bukhari tentunya Wabayanan Nabi Dan Rasulullah menjelaskan Anafardul wudu'i Marratan Marratan Bahwasannya Kewajiban wudu'i itu adalah Satu kali Satu kali Maksudnya setiap Anggota tubuh itu Dibasuh satu kali Kewajibannya Rukunnya Dan Rasulullah Juga Wudu' Dua kali Atau tiga kali Maksudnya Mengutip dari Hadis yang Lain Kadang Rasulullah Salat wudu'nya Dua kali Atau tiga kali Dan tidak pernah Atau Dan Rasulullah Tidak Menambah Lebih dari Tiga kali Tiga kali basuh Maksudnya Setiap Anggota Badan Dan para ulama itu Tidak suka Al-Israfa Berlebih-lebihan Fihi dalam wudu' Ulama tidak suka Kalau kita Berlebih-lebihan Dalam wudu' Dan melebihi Dari Perbuatan Nabi Kita dilarang Atau umat ulama Tidak Memakruhkan Kalau kita berwudu' Berlebihan Melebihi Seperti Dari apa yang dilakukan Rasulullah Rasulullah Maksimal Membasuh Satu Anggota Badan Itu Tiga kali Nah ini Masuk ke Syarahnya Masuk ke Ucapannya Ibn Hajar Sebagai Pensarah Disini Qawluhu Ucapan Bukhari Bismillahirrahmanirrahim Berarti Dalam naskah Dia ada Bismillahnya Kalau di Kitab ini Oh disini ada Bismillah ya Maaf disini ada Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Kitabul wudu' Babu muhaja Fi qawli Azza wa jalla Idha kumtum illa salati Al-ayah Jadi dia pertama Menjelaskan Mengenai Babnya ini Menjelaskan Makna dari bab Dan Kenapa Di Imam Bukhari Memilih bab ini Kemudian Kenapa ada Ayat Dan seterusnya Nanti akan Dijelaskan Wa fi riwayat Al-asili Dan dalam riwayat Al-asili Al-asili ini siapa Al-asili ini adalah Salah satu Murid Imam Bukhari Yang Meriwayatkan Sahih Bukhari Dan naskahnya Sampai kepada kita Jadi Sahih Bukhari itu kan Sampai kepada kita Melalui Selain melalui Periwayatan secara Analisan juga Melalui periwayatan secara Buku tertulis Manuskrip Nah manuskrip itu Yang ditemukan ke kita Adalah dari Tulisan Murid-muridnya Imam Bukhari Imam Bukhari Mengajarkan kepada mereka Kemudian mereka Menulisnya Naskah itu Sampai kepada kita Maka nanti akan kita Temukan beberapa Perbedaan Di antara Manuskrip-manuskrip Tersebut Naskah-naskah tersebut Yang sampai kepada kita Dari murid-muridnya Imam Bukhari Ya kenapa Ya namanya manusia Kadang ketika dia Kelas seperti ini Mungkin ada yang terlewat Atau mungkin dia Salah faham Atau bagaimana Atau mungkin Memang Bukhari Misalnya Menyampaikan yang berbeda Karena mungkin Tidak Dalam majlis yang sama Misalnya ini Angkatan ini Dengan angkatan selanjutnya Berbeda dan seterusnya Dalam riwayat al-asili Maja'afi qawliillahi Dunama qablahu Jadi dalam riwayat al-asili Tidak ada Maja'afi wudhu Tapi langsung Maja'afi qawliillahi ta'ala Jadi tidak ada kata Maja'afi wudhu Nah disini berarti Ibn Hajar al-askalani Menjelaskan perbedaan Perbedaan naskah Mengenai judulnya dulu Judulnya saja Sudah ada perbedaan-perbedaan Berarti Mengkomparasikan Judul-judul Naskah Mengkomparasikan naskah Mengenai judul Dari pub ini Jadi kalau kita lihat ini Ini Karakteristik dari Karakteristik dari Metodologi Mukarin Komparasi Bisa kita ambil Pemahaman bahwa Salah satu metodologi Yang digunakan oleh Imam Ibn Hajar Adalah Mukarin disini Terbukti dia Mengkomparasikan Antara perbedaan Naskah Wali karimatin Dan dalam naskah karimah Naskah yang lain Babun fil wudu'i Wa qawlillahi azzawajal Babun fil wudu'i Dalam naskah yang lain Bunyinya babun fil wudu'i Kalau ini Babu maja'a fil wudu'i Ini mungkin Naskah yang paling banyak Bunyinya begitu Tapi ada naskah yang Cuma Babu Maja'a fi qawlillahi Tidak ada babun fil wudu'i Juga Sebagian ada Babun fil wudu'i Wa qawlillahi azzawajal Walmuradi bil wudu' Walmuradi bil wudu' Nah sekarang dia menjelaskan Mengenai kata Wudu' sendiri Karena ini pembahasan Tentang wudu' Maka dia menjelaskan Mengenai makna Wudu' Ini masuk ke penjelasan Yang detail Penjelasan yang rinci Penjelasan yang Mencakup banyak Aspek Berarti ini Karakteristik dari apa? Metode apa? Kalau detail itu apa? Kalau komparasi Mukarin Kalau detail apa? Namanya kemarin? Tahlili Tahlili Jadi ini salah satu Karakteristik dari Tahlili Menjelaskan secara detail Dimulai dari Kata Kata itu dulu Artinya apa? Sampai kepada Hal-hal lain yang Sangat detail Walmuradi bil wudu' Yang dimaksud dengan Wudu' Disini adalah Zikru' Zikru'ahkamihi Wasyara'itihi Wasifatihi Wamukaddimati Jadi yang maksud oleh Imam Bukhari Dengan Bab tentang Wudu' Artinya adalah Zikru'ahkamihi Menjelaskan mengenai Hukum-hukumnya Wasyara'itihi Syarat-syaratnya Wasifatihi Sifatnya Sifatnya artinya Bagaimana Cara berwudunya Wamukaddimati Dan Yang menjadi Awal Awalan-awalan Hal yang dilakukan Sebelum melakukan wudu' Itu apa? Walwudu' Nah ini menjelaskan Mana kata wudu' Dari si bahasa Bidhommi Wal-alwudu' Bidhommi Dengan didhommah Maksudnya didhommah Wawunya Walwudu' Bidhommi Wawunya didhommah Wa-alfi'lu Itu adalah Pekerjaan Pekerjaan artinya Berarti Membasuh Alwudu' Dengan waw yang didhommah Artinya adalah Membasuh Mencuci Berwudu' Wabilfathihi Kalau wawnya difathah Alwudu' Bukan alwudu' Tapi alwudu' Al-ma'ul-lazi Yutawadda'ubihi Bermakna Air yang digunakan Untuk Berwudu' Beliau menjelaskan Mengenai perbedaan Arti Wadu' Dengan wudu' Kalau wudu' Didhommah Itu adalah Pekerjaan Melakukan pekerjaan Berwudu' Namanya wudu' Kalau alwadu' Itu air yang digunakan Untuk berwudu' Alal mashhuri Fihima Sesuai dengan Pendapat yang mashhur Fihima Mengenai keduanya Ini adalah Pendapat yang umum Di kalangan ahli bahasa Membedakan antara Wadu' Dengan wudu' Wahukiyah Fikulliminhumah Al-Amron Wahukiyah Sama dengan Waruwiyah Dan diriwayatkan Bahwa Fikulliminhumah Al-Amron Dalam keduanya Ada keduanya Maksudnya Ada juga yang Tidak membedakan Al-Wadu' Dengan al-wudu' Artinya Bisa diartikan air Atau bisa diartikan Aktifitas Berwudu' Dua-duanya Bisa Nah ini Dari sisi bahasa Dulu Wahua Mushtaqun Minal-Wadu' Dan kata Wudu' itu Diambil Mushtaq Dari Al-Wadu' Masdarnya Al-Wadu' Wadu' Wadu' artinya apa? Tauan gak Wadu'ah itu? Jadi kata Al-Wadu' Ayudi' Itu kata yang sama Dau Dau itu apa? Diyak Itu juga sama Gatau? Gatau Dau Gatau Dau Adaw Artinya Sinar Wadu'ah artinya Bersinar Mushtaq Minal-Wadu'ah artinya Bersinar Dan disebut Seperti itu Lianal-Musalli Karena orang yang Salat itu Ya Tanat Dau Bihi Orang yang Salat itu Menjadi bersih Dengan Wudu' Faya Si Ru Wadian Maka dia Menjadi Bersinar Bersinar Wajahnya Bersinar Anggota tubuhnya Dengan Wudu' Itu Dan juga Bisa dimaknai Lain ya Menurut saya Juga Karena nanti Di akhirat Ini juga Saya kira Diterlaskan Juga oleh Ibn Ibn Hajar Karena di akhirat Nanti Bekas-bekas Air Wudu' Itu akan Menjadi Cahaya Orang yang Pernah Wudu' Di dunia Maka nanti Di akhirat Ketika Dikumpulkan Di masyar Itu Anggota tubuh Yang terkena Air Wudu' Itu bercahaya Insyaallah Kita semua Termasuk Insyaallah Amin Dan beliau Memberikan Isyarat Maksudnya Beliau ini Imam Bukhari Dengan Ucapannya Maja Dengan Ucapan Maja Sesuatu Yang datang Maksudnya Hadis-hadis Mengenai ini Kepada Perbedaan Ulama Salaf Terhadap Perbedaan Dalam Makna Ayat Tersebut Jadi Beliau Mengatakan Maja Artinya Perbedaan Para Ulama Dalam Memaknai Ayat Yang akan Disebutkan Menurut Ibn Hajar Begitu Beliau Menjelaskan Sesuai Dengan Pendapat Yang Difahami Maka Para Ulama Yang paling Banyak Mengatakan Takdir Kata Takdirnya Kalau Kata Itu Dimunculkan Seharusnya Lengkapnya Adalah Iza Kumtum Ilas Salati Muhdasina Ahdasa Yuhdisu Muhdisina Ya berarti Muhdis Jika Kalian Akan Salat Muhdisin Dalam Keadaan Berhadas Ahdasa Yuhdisu Berhadas Berhadas Artinya Apa Berhadas Artinya Ya Seperti yang kita Fahami ketika Kecil Itulah Ya Hadas Buang air Kecil Atau Buang air Besar Atau Junub Jadi Kalau kalian Akan Sholat Dalam Kondisi Berhadas Maka Kalian Harus Wudhu Begitu Maksudnya Sebagian Ulama Yang lain Mengatakan Justru Perintah Ini secara Umum Tanpa Harus Ada Kata Yang Dibuang Yaitu Kata Muhdas Berarti Artinya Perintah Wudhu Tidak Disertai Dengan Tidak Disertai Dengan Sebab Adanya Hadas Maksudnya Berarti Kamu Dalam Kondisi Berhadas Atau Tidak Berhadas Kalau Salat Harus Berwudhu Ini pendapat Sebagian Seperti Itu Illa Annahu Fi Hakil Muhdisi Alal Ijad Bedanya Bagi Orang Yang Berhadas Itu Wajib Kalau Yang Tidak Berhadas Perintahnya Tidak Wajib Tapi Sunnah Berarti Kalau Tidak Wajib Berarti Sunnah Karena Kalau Perintah Tapi Tidak Wajib Berarti Sunnah Nah Beliau Menjelaskan Sampai Seperti Itu Sedetail Itu Ada Aspek Tahlilinya Ada Aspek Mukharinnya Juga Karena Dia Menjelaskan Perbedaan Perbedaan Dan Selain Orang Yang Muhdisi Itu Hanya Sunnah Saja Sunnah Mandub Itu Sunnah Sebagian Ulama Mengatakan Di Awal Itu Perintahnya Wajib Untuk Semua Yang Mau Solat Wajib Harus Wudu Semua Nusikha Kemudian Hal itu Dinasah Mansuh Fasara Manduban Maka Kemudian Menjadi Sunnah Saja Dan Menunjukkan Hal ini Maksudnya Dalil Dari Hal ini Dalil Yang Mengatakan Mendapat Bahwa Dulunya Wajib Kemudian Menjadi Sunnah Bagi Yang Tidak Berhadas Marawahu Mahadis Rawahu Ahmad Yang Dibatkan Imam Ahmad Abu Dawud Dan Abu Dawud Min Tariki Abdillah Abdillah Umar Ibn Khattab Dari Abdullah bin Abdullah bin Umar bin Khattab Anna Asma Binti Zaid Ibn Khattab Hadassat Abahu Hadassat Abahu Abdullah bin Umar Abdillah Ibn Hamzal Al-Asari Anna Rasulullah Yang Ini Sanat Yang Disebutkan Secara Lengkap Anna Rasulullah Amara Bilwudu Likulli Salatin Memerintahkan Untuk Berwudu Ketika Dalam Semua Salat Likulli Salatin Nakirah Berarti Setiap Kali Salat Tahiran Kana Baik dia Dalam Kondisi Suci Atau Dia Tidak Dalam Kondisi Suci Baik dia Berhadas Atau Dia Berhadas Suci Atau Berhadas Disuruh Untuk Berwudu Kata Rasulullah Ketika Hal itu Terasa Berat Bagi Umat Islam Maka Kemudian Rasulullah Menggugurkan Wudu Tersebut Menggugurkan Perintah Berwudu Tersebut Kecuali Bagi Orang Yang Berhadas Saja Jadi Ini Dalil Bagi Yang Mengatakan Bahwa Itu Dulunya Wajib Wali Muslimin Min Hadith Buraidah Dan Dalam Riyad Muslim Dari Hadith Buraidah Bawasanya Nabi Selalu Berwudu Setiap Salat Kemudian Ketika Fathu Makkah Tahun 8 Hijriah Berarti Sebelumnya Selama Kenabian Beliau Selalu Wudu Ketika Akan Salat Ketika Tahun 8 Hijriah Amul Fathih Salat Salawat Bi Wudu Wahid Rasulullah Salat Beberapa Kali Salat Dengan Wudu Satu Saja Artinya Berarti Tidak Menjadi Kewajiban Bagi Orang Yang Berhadas Maka Umar Bertanya Ya Rasulullah Engkau melakukan Sebuah Sebuah Perbuatan Yang Dulu Kau Tidak Melakukannya Kok Berubah Kenapa Rasulullah Mengatakan Aku Melakukannya Secara Sengaja Ini Kalau Diurutkan Sebenarnya Sebagai Mahfulnya Aku Melakukannya Dengan Sengaja Artinya Adalah Untuk Menunjukkan Bahwa Itu Adalah Hal Yang Boleh Akan Datang Hadis Anas Mengenai Hal Itu Dalam Bab Wudu Tanpa Karena Sebab Berhadas Ini Komparatif Lagi Menjelaskan Perbedaan Ulama Mengenai Hal Yang Mewajibkan Berwudu Yang Mewajibkan Berwudu Itu Apa Ulama Bidah Pendapat Komparatif Ini Fakila Ada Yang Berpendapat Wajib Bagi Orang Yang Berhadas Untuk Itu Wajib Wujub Mewasa Kewajiban Tapi Yang Mewasa Tahu Enggak Kewajiban Mewasa Itu Lawannya Apa Mewasa Dengan Kewajiban Wajib Yang Mewasa Lawannya Apa Pernah Dengar Ini Usul Fikih Ini Wajib Yang Mewasa Jadi Kata Wase Wase Artinya Luas Lawannya Adalah Wajib Yang Mudayak Al Wajib Wujuban Mudayakan Kalau yang Mudayak Itu Artinya Dibatasi Waktu Tertentu Yang Dibatasi Waktu Tertentu Kalau Mewasa Itu Sebentar Kalau Mewasa Itu Yang Waktunya Luas Tidak Dibatasi Dengan Waktu Tertentu Artinya Berarti Kalau Orang Berhadas Tidak Harus Waktu Itu Kemudian Harus Berwudu Ketika Berhadas Langsung Wudu Enggak Tapi Dia Punya Waktu Untuk Melakukan Wudunya Dan Ada Yang Mengatakan Bahwa Kajiban Berwudu Itu Karena Hadas Dan Karena Akan Melakukan Sholat Jadi Wajibnya Karena Bukan Jemaah Hadas Tapi Juga Karena Akan Melakukan Sholat Berarti Kalau Mau Sholat Wajib Berwudu Ini Pendapat Yang Lain Pendapat Yang Kedua Ini Dikuatkan Oleh Sekelompok Ulama Shafi'i Jadi Sebagian Ulama Shafi'i Berpendapat Bahwa Setiap Kali Sholat Itu Wajib Wudu Baik Berhadas Atau Tidak Sebagian Mengatakan Kewajiban Wudu Adalah Ketika Akan Sholat Saja Jadi Kalau Misalnya Berhadas Ya Kalau Kamu Sholat Ya Gak Usah Wudu Ngapain Gak Sholat Gitu Tapi Kalau Musolat Harus Wudu Sesuai dengan Hadis Ibnu Abbas Dibatikan oleh Ashab Sunan Berarti Sunan Yang Empat Sesungguhnya Aku Kata Rasulullah Diberitahkan Berwudu Ketika Akan Sholat Sebagian Mengambil Argumentasi Dari Firman Allah Ijabun Nia Fil Wudu Kewajiban Niat Dalam Ini Sudah Masalah Yang Lain Dia Mengatakan Bahwa Sebagian Ulama Mengambil Makna Ijabun Niat Dalam Wudu Dianda Takdir Karena Takdirnya Kata Yang terbuang Di situ Adalah Ketika Kalian Ingin Melakukan Sholat Maka Berwudu Menunjukkan Bahwa Ada Kewajiban Niat Ketika Berwudu Seperti Ucapan Orang Arab Kalau Kamu Melihat Pemimpin Maka Berdirilah Artinya Untuk Menghormatinya Baik Ini Ini masih Panjang Kita Skip Untuk Melanjutkan Yang Lain Intinya Di awal Awal Saja Beliau Sudah Menggabungkan Antara Tahlili Dengan Mukarin Dan Kemudian Beliau Juga Menjelaskan Argumentasi Secara Detail Walaupun Tidak Detail Detail Tetapi Minimal Setiap Pendapat Dijelaskan Argumentasinya Ini Juga Nanti Kalau Misalnya Jangan Memilih Skripsi Dengan Tema Tentang Metodologi Kitab Misalnya Metodologi Kitab Syarah Jangan Menganalisa Kira-kira Karakter Penulis Ini Apa Misalnya Apakah Muncul Dalam Analisa Tahlilinya Itu Pendapat Pendapatnya Yang Melirikan Bahwa Dia Mempunyai Karakter Keilmuan Yang Kuat Disitu Kemudian Bagaimana Dia Melihat Perbedaan Itu Apakah Dia Misalnya Fanatik Dengan Mazhab Kalau Kita Lihat Disini Secara Ringkas Dari Yang Kita Baca Sajanya Tentunya Harusnya Analisanya Harus Komprehensif Dari Dari Hampir Semua Kitab Isi Kitab Tersebut Tapi Yang Kita Baca Saja Kita Bisa Melihat Bahwa Pertama Ibnu Hajar Ini Tidak Fanatik Buktinya Apa Beliau Ini Adalah Seorang Ulama Apa Ibnu Hajar Mazhab Apa Mazhab Fikih Apa Ada Yang Tahu Syafi'i Beliau Syafi'i Syafi'i Dan Menjadi Qodi Syafi'iyah Qodi Itu Hakim Anggungnya Di Kholib Di Kekhilafan Di Mesir Waktu Itu Jadi Beliau Ini Saingan Dengan Badruddin Al-Aini Badruddin Al-Aini Umurnya Hampir Sama Tua Badruddin Al-Aini Tapi Meninggalnya Duluan Badruddin Al-Aini Kalau tidak Salah Dia 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 Mazhab Hanafi'i Dan Menjadi Qodi Hakim Besarnya Mazhab Hanafi Ibn Hajar Dia Mazhab Syafi'i Dan Menjadi Hakim Besarnya Mazhab Syafi'i Tapi Disini Kita Lihat Beliau Tidak Fanatik Dengan Mazhab Syafi'i Buktinya Disebutkan Semua Dalil Semua Pendapat Dengan Dalilnya Dan Dia Tidak Selalu Kemudian Menguatkan Pendapat Dari Mazhab Syafi'i Ini Menunjukkan Bahwa Dia Pertama Punya Karakter Yang Terbuka Menerima Apa Namanya Memaparkan Pendapat Apa Adanya Dengan Dalilnya Dan Tidak Fanatik Dengan Mazhab Yang Diikutinya Sebagian Nanti Kita Temukan Misalnya Di Beberapa Penulis Yang Dia Punya Karakter Misalnya Punya Kecederuan Untuk Menyerang Pendapat Lain Menyerang Yang Berbeda Ada Seperti Itu Juga Kalau Disini Sepertinya Menuh Hajar Tidak 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 Terlalu Banyak Mungkin Anda Juga Kadang Kadang Kita Temukan Juga Nanti Tapi Sebagian Bahasa Yang Beliau Lakukan Dalam Bukunya Tidak Terlihat Seperti Itu Baik Kemudian Beliau Menjelaskan Lagi Qawluhu Wabayanan Nabi Analfard Al-Quti Maratan Maratan Ini Masih Menjelaskan Bab Yang Bab Yang Dari Bab Yang Dan Rasulullah Menjelaskan Bahwa Kewajuan Mudhu Adalah Satu Kali Satu Kali Kaza Fi Riwayatina Itu Seperti Yang Dalam Riwayat Kami Maksudnya Riwayat Yang Beliau Rihatkan Dari Jalurnya Dengan Sanat Yang Beliau Punya Bir Rafi Ala Al-Khabariyah Berarti Bukan Maratan Maratan Tapi Maratun Maratun Bir Rafi Maratun Nya Di Rafah Al-Khabariyah Sebagai Khabarnya Khabar Dari Anna Karena Isim Anna Itu Punya Isim Dan Punya Khabar Isim Aslinya Mubtada Kemudian Khabarnya Aslinya Adalah Khabar Dan Boleh Dibaca Nasab Bahwa Maratan Sebagai Maratan Ini kita Lihat Dia Membah Dari Sinah Dari Sisi Bahasa Mushtak Dan Seterusnya Ini sisi Nahu Juga Dibahas Padahal Ini baru Membahas Mengenai Judul Babnya Saja Artinya Kalau Disebutkan Lengkap Kalimatnya Adalah Fardal Wudu'i Ghoslul A'ba'i Kewajiban Burudu Adalah Ghoslul A'ba'i Sebagai Khabarnya Mencuci Anggota Tubuh Ghoslan Maratan Maratan Yaitu Mencuci Sekali Sekali A'u'alal Hal A'u'alal Hal Atau Menjadi Hal As-sadati Masad Dal Khabar Yang Dia Menutup Atau Terletak Sebagai Khabar A'yaf Alu Maratan Artinya Yaitu Melakukannya Hanya Sekali Saja A'u'alal A'u'alal Lughati Man Yansabu Al-Juz'ayni Bi'an Atau Sesuai dengan Lughah Lughah ini Berarti Dialek Ya Man Yansabu Al-Juz'ayni Bi'an Dialek Yang dia Isim Dan khabarnya Anna itu Dibaca Nasab Keduanya Walaupun Kalau yang Paling Masyur Kalau Anna Atau Inna Isimnya Dibaca Nasab Khabarnya Dibaca Rafa Kan Begitu Inna Zaidan Qodimun Kan Begitu Inna Zaidan Qodimun Ini Kalian Masih inget Kayak Gini Pelajaran Di Santeran Dulu Khabar Muttada Dan Selepas Kan Nasinya Zaidun Qodimun Zaid Datang Muttada Khabar Ketika Ada Inna Menjadi Inna Zaidan Qodimun Zaidan Menjadi Isimnya Inna Dibaca Nasab Qodimun Tetap Dibaca Rafa Sebagai Khabarnya Inna Tapi Ada yang Baca Inna Zaidan Qodiman Ada Lugoh Seperti Itu Ada Dialek Seperti Itu Menurut Ibnu Hajar Baik Ini Membahas Mengenai Sempat Membahas Mengenai Nahunya Jadi Kita Dari Yang Sudah kita Baca Sudah kita Dapatkan Beberapa Hal Pertama Dia menjelaskan Mengenai Secara Bahasa Ya Derivasi Kata Menjelaskan Mengenai Perbedaan Makna Bukan Cuma Derivasinya Perbedaan Tadi Wuduk Dengan Wuduk Kemudian Menjelaskan Perbedaan Pendapat Mengenai Kandungannya Kandungannya Yang Yang Dibahas Tersebut Dari Madhab Ini Bagaimana Madhab Itu Bagaimana Dalilnya Apa Kemudian Dari Nahwunya Beliau Juga Bahas Dan Terusnya Oke Ini Belum Sampai Ada Hadisnya Disini Maka Kita Loncati Saja Kita Cari Ada Hadisnya Sekarang Di Bab Selanjutnya Bab Keutamaan Berwuduk Dan Al Ghurul Muhajjalun Ghurul Muhajjalun Ini Yang Saya Sebut Orang Yang Keningnya Itu Bersinar Karena Bekas Berwuduk Hadisnya Hadisnya Mengatakan Aku Naik Di atas Atap Masjid Kemudian Dia Berwuduk Barangkali Tempat Wuduknya Di atas Di loteng Di atas Atapnya Tidak tahu Masjidnya Beda-beda Kemudian Dia berkata Aku mendengar Rasulullah Bersabda Sesungguhnya Umatku Nanti Di akhirat Akan dipanggil Dalam keadaan Jidatnya Keningnya Bersinar Eh bukan Cuma jidat Sebenarnya Semua Agot Tahu Yang Kena Wuduk Dari Bekas Wuduk Maka Barang Siapa Yang Mampu Minkum Dari Kalian Untuk Memanjangkan Sinarnya Tersebut Cahayanya Tersebut Maka Maksudnya Kalau Dia Mampu Supaya Anggota Tubuh Yang Terkena Air Wuduk Lebih Banyak Bersinar Lebih Banyak Bersinar Maka Andak Dia Melakukan Akhrajahu Muslim Mutawalan Ini bukan Dari Ibnu Hajar Akhrajahu Muslim Ini Dari Yang Mentahkik Kitab Ini Maksudnya Selain Dari Bukhari Juga Ada Dalam Ribat Muslim Dan Lebih Panjang Mutawalan Artinya Dengan Ribat Yang Panjang Lengkap Baik Memasuki Asyarah Dari Ibnu Hajar Sabda Sabda Demikianlah Dalam Semua Sebagian Besar Riwayat Sebagian Besar Manuskrip Naskah Yang Sampai Dengan Dirafakan Berarti Itu Dengan Dalam Bentuk Hikaya Hikaya Artinya Riwayat Maksudnya Meniru Seperti Yang Ada Dalam Beberapa Jalur Perihatan Hadis Bunyinya Seperti Itu Dalam Beberapa Riwayat Maka Ini Juga Kalian Adalah Dan Dan Seperti Itu Ada Dalam Riwayat Muslim Atau Atau Wa Ditaruh Di Depan Sebagai Awalan Dan Ini Tidak Merubah Apa-apa Isti Tidak Merubah Apa-apa Al Al Muhajjal Sebagai Mutada Wa Khabaruhu Mahzuf Khabarnya Dibuang Takdir Lahum Fadlun Bagi Mereka Keutamaan Jadi Kalau Disebut Semua Wal Ghur Muhajjal Lahum Fadlun Begitu Ini Juga Menjelaskan Bab Dulu Sama Dengan Yang Tadi Sebenarnya Dan Dilihat Dari Sisi Perbedaan Manuskrip Dan Dari Sisi Nahunya Juga Dalam Murid Al Mustamli Ini Murid Bukhari Dibaca Dibaca Jar Karena Diatafkan Kepada Wudu Al Wudu Sebagai Mudhaf Ilai Dari Fadl Maka Dibaca Majrur Jar Maka Al Ghur Muhajjalin Dibaca Juga Jar Karena Diatafkan Ay Wafad Lugur Muhajjalin Artinya Keutamaan Al Ghur Muhajjalin Kamasar Habiyah Al Asili Fir Wati Seperti Bagaimana Disampaikan Al Asili Murid Baik Selanjutnya Dia menjelaskan Mengenai Para Perowinya Ini Studi Rawi Hadis Yang Dibahas Tapi Tidak Selengkap Yang Jenangan Lakukannya Karena Beliau Ini kan Kitab Dari awal Sampai Akhir Nama Terulang Semua Dan Kalau Semua Disebutkan Secara Lengkap Habis Waktunya Dan Kitabnya Sangat Panjang Sekali Maka Yang Sudah Disebut Biasanya Tidak Disebut Lagi Dan Beliau Menyebutnya Secara Singkat Yang Penting Untuk Menjelaskan Rawi Itu Siapa Statusnya Bagaimana An Khalid Dari Khalid Khalid Siapa Lengkapnya Adalah Bin Yazid Al Iskandar Ini Statusnya Salah Satu Faq Ulama Fiqih Yang Siqah Dan Riwayatnya Dari Sa'id Bin Abih Hilal Disini Dia Merhatikan Dari Sa'id Bin Abih Hilal Min Riwayat Al Akran Adalah Dalam Di Antara Riwayat Akran Bentuk Yang Riwayat Akran Akran Tau Tidak Ini Kalau Sudah Ilmu Rijal Harusnya Tau Tidak Ilmu Rijal Kan Ilmu Rijal Hadis Sudah Berapa Belum Sudah Ngambil Belum Kalau Tidak Salah Pak Akran Ini Dua Sahabat Yang Saling Meriwayat Satu Sama Raya Tidak Harus Sahabat Si Tapi Orang Yang Satu Level Satu Angkatan Yang Saling Meriwayatkan Ya Betul Ini Namanya Akron Semuanya Namanya Akron Maksudnya Dia mengambil Dari guru-guru Yang sama Itu Namanya Akron Berarti Artinya Sebenarnya Bukan Gurunya Nih Said Bina Bina Bukan Gurunya Khalid Aslinya Tapi Temannya Begitu Tapi Kebetulan Dalam Hadis Ini Barangkali Khalid Tidak Dapat Dari Gurunya Langsung Dari guru Yang Meriwayatkan Ini Maka Dia Mengambilnya Dari Temannya Barangkali Dulu Dia Tidak Hadir Sakit Atau Bagaimana Seperti itulah Kira-kira Gambarannya Oke Selanjutnya Nih Nih Tidak Nih Dari Sebelumnya Dari Sebelumnya Maka Tidak Dari Beliau Nih Said Nabi Hilal Tidak Disebutkan Langsung Nuh Buj' Buj' Mu' Huwa Ibnu Abdillah Al-Madani Itu adalah Nama lengkapnya Nu'aim Al-Mujmir Ibnu Abdillah Al-Madani Usifah Dia diberi sifat huwa Wa abuhu dan ayahnya Dengan hal itu Dengan al-mujmir Karena keduanya Karena dahulu Yubakharani masjidan nabi Itu Mengasapi Masjid nabi Mengasapi maksudnya apa? Dulu Minyak wangi itu Yang paling mahal dari sampai sekarang Itu namanya bukur Ini yubakharani Dari kata bukur Bukur itu adalah Kayu kendana itu Dipotong kecil-kecil Ditaruh di dalam wadah besi Atau kuningan biasanya Kemudian dibakar Asapnya itu Wangi Nah itu yang digunakan untuk Mewangikan badan Ataupun mewangikan ruangan Maka dia disebut Al-mujmir Karena kata al-jamr itu Artinya adalah Barah Al-jamru Barah Dia disebut sebagai Al-mujmir Orang yang membawa Barah Begitu ya kira-kira Adalah karena Dia dulu Tugasnya Pekerjaannya adalah Mewangikan masjid nabi Dengan bukur Yang itu dengan cara Dibakar Wafihi nazar Eh maaf Waza'ama ba'dul ulama Sebagian ulama Menyangka Anna wasfa Abdullah Bidhalika Hakikah Bahwa sifat Sifat Abdullah dengan itu Adalah hakikah Kepada Abdullah Abdullah ini Anaknya yang disini Eh yang ayahnya Yang ayahnya Jadi Kata Sifat Mujmir itu Sebenarnya Sifat dari Bapaknya Wawusifah Ibnuhu Sedangkan Anaknya Yaitu Nu'aym Yang disini Dalam Hadis ini Wusifah Bidhalika Majaz Dalam bentuk Majaz Jadi Sebenarnya Dapat sifat ini Bukan dia Tapi ayahnya Menurut Sebagian ulama Begitu Wafihi nazar Tapi pendapat ini Fihi nazar Kita lihat disini Karakter Ibn Hajar Terlihat Dengan mengatakan Fihi nazar Menunjukkan bahwa Ibn Hajar Mengkritik Pendapat kedua ini Ya kan Mengatakan Pendapat ini Fihi nazar Ada Ada sesuatu yang perlu Ditinjau kembali Ada masalah Maksudnya tidak Tidak cukup akurat Pendapat ini Gitu kira-kira Fakat jazam Al Ibrahim Al Harbi Ibrahim Al Harbi Telah Menjazam Meyakin Menyebut secara Yakin Bi'anna Nu'ayman Bahwa Nu'ayman sendiri Dalam hadis ini Yang rawit dalam hadis ini Karena Yubashirul zalik Dahulu melakukan hal itu Jadi baik dia Maupun bapaknya Sama-sama Sering Mewangikan Masjid itu Dengan bukur Kemudian belum jelaskan Mengenai Rawit semuanya Secara umum Dan rawit-rawit Dalam sanat ini Yang dari Enam orang semua ini Dari mulai Yahya bin Bukair Satu Lais Dua Khalid Tiga Said Empat Nu'aym Lima Abu Hurairah Enam Enam orang ini Semuanya Kata Ibn Hajar Nasifuhum Misriyun Kami memberikan simpat Kepada mereka Sebagai orang-orang Mesir Wahumul laif Wasyaikhuhu Lais dan Shaykhnya Warrawianhu Dan rawi sebelumnya Lais Shaykhnya Khalid Dan rawi sebelumnya Yahya bin Bukair Tiga orang ini Mesir Yahya bin Bukair Lais dan Khalid Mesir Wannisful akhar Separuh yang lain Dari mulai Said Bin Abi Hilal Nu'aym al-Mujir Abu Hurairah Madaniyun Sebagian Separuhnya adalah Madani Jadi Belum jelaskan bahwa Hadis ini Sanatnya Separuh rawinya Mesir Separuh rawinya Madinah Kauluhu Dia baik Setelah itu Dia masuk dalam Matan Menjelaskan mengenai Kata-kata dalam hadis Kauluhu ucapannya Raqaitu Aku naik Raqaitu Bifathir ra Raqnya difathah Raq Wa kasfil qof Qofnya di Kasra Berarti Raqaitu Bukan raqaitu Raqaitu Aisa'atu Artinya aku naik Sa'adayasudu naik Raqaitu Berarti Kauluhu ucapannya Fatawad-do'ah Jaburudu Kadha lijumhurir ruah Demikianlah disebutkan oleh Sebagian besar rawi Walil Kashmihi Ini Salah satu rawi dari Imam Bukhari Yang melihatkan bukunya Imam Bukhari Yauman Badala Kauluhi Fatawad-do'ah Jadi kata Fatawad-do'ah Tidak ada Tapi diganti dengan Kata Yauman Jadi Raqaitu Ma'ah Abu Rairah Ala Zahril Masjidi Yauman Aku Naik Bersama Abu Rairah Di atas Masjid Pada suatu hari Kata Tawad-do'ahnya Tidak ada Dalam riayatat Riwayat Kashmihi Ini Waqatrawahu Wa'afahu Wa'tashif Dan ini adalah Tashif Tashif artinya Kesalahan Kesalahan Yang membuat Satu kata Berubah menjadi Kata yang lain Nah ini juga terlihat Karakter dari Ibn Hajar Beliau mengkritik Dan menjelaskan bahwa Ini adalah hal yang salah Riwayat ini salah Waqatrawahu Ismaili Ismaili juga Muridnya Bukhari Dan Ismaili Mengeriwayatkan Wa'gairuhu Dan selain Ismaili Minal wajhi Ladi akhraja Minhu Bukhari Dari sanat Yang dilihatkan oleh Bukhari Bilafzi Tawad-do'ah Dengan lafaz Tawad-do'ah Tidak ada Fa'nya Wa'zadal Ismaili Dalam riayat Ismaili Ada tambahan Dalam riayat Ismaili Ada tambahan Seperti itu Dia mencuci mukanya Membasu mukanya Tangannya Mengangkat kedua tangannya Mencuci kakinya Dan mengangkat kedua Sak Sak itu Apa namanya Kaki yang Di atasnya Mata kaki itu Apa namanya Ya itulah ya Lupa saya namanya Bahasa kita apa sih Namanya Sak itu Di bawahnya lutut Itu sak Wa'kazali muslimin Mintari Ka'amar Demikian juga Dalam riayat muslim Mintari Ka'amar Bin Haris Ansai Dan seterusnya Disini belum melihatkan Perbedaan Perbedaan riwayat Ini juga Tambahan lagi Salah satu aspek Yang dijelaskan oleh Ibn Hajar Menjelaskan perbedaan Riwayat Bahkan sampai segetil Kalau ada satu kata Satu huruf yang ditambahkan Beliau jelaskan Ada satu huruf yang ditambahkan Beliau jelaskan Bukan cuma Kalau ada Perbedaan yang signifikan Kalau saya kemarin Ketika jadangan Apa namanya Presentasi Saya pernah mengatakan Ketika mentahris Jelaskan Yang ada perbedaannya saja Jangan disebutkan Dibaca satu-satu Karena itu kelamaan Yang ada perbedaan Yang signifikan Perbedaan makna Perbedaan lafaz Yang menyebabkan Makna yang berbeda Baik menambah Atau mengurangi Atau merubah Tapi kalau beliau Bahkan Cuma satu huruf Juga dijelaskan Kalau ada perbedaan Lafaznya Sedetail itu Imam Nurhajar Kauluhu Ucapannya Ucapannya Umatku Ai Umatul Ijabah Yang maksud dengan Umatku Ini adalah Umatul Ijabah Umatul Ijabah Artinya Umat yang Menerima Da'wah Nabi Umat itu Dibagi dua Ulama mengatakan Umat itu Kalau Rasulullah Mengatakan Umat Bisa digunakan Dengan dua Konotasi Umat Artinya Umatul Ijabah Atau Umatul Da'wah Umatul Ijabah Artinya Umat yang Sudah Menerima Da'wah Rasulullah Berarti Dia adalah Umat Islam Umatul Da'wah Artinya Umat yang Perlu Didakwai Berarti Mereka Orang-orang Yang belum Masuk Islam Tapi hidup Setelah Rasulullah Disebut sebagai Umatul Ad-Da'wah Tapi yang Sebegini Umatul Di sini Adalah Umat Islam Yaitu Yang Sudah Menerima Da'wah Nabi Umatul Muhammadin Umatul Umatul Ad-Da'wah Dan Kadang-kadang Disebut Umat Muhammad Tapi Umatul Ad-Da'wah Umatul Da'wah Berarti Seluruh Manusia Yang hidup Selah Rasulullah Baik Terutama Yang mereka Menerima Masuk Islam Tapi Itu Dila Dimasukkan Di sini Baik Selanjutnya Di sini Setelah-selah Saya menjelaskan Mengenai Kata-kata Baru Di sini Beliau Masuk Di Ini Perbedaan-perbedaan Ma'anagurrah Ini Masuk Di fikirnya Mengenai Yang disunahkan Ketika Menambahkan Untuk Mencuci Mencuci Anggota tubuh Ketika Inla'ilal mangkib Sampai Sampai Di atasnya Di atasnya Separuhnya Separuhnya Berarti di atasnya Di atasnya Siku Wanis Fusak Di atasnya Di atasnya Mata kaki Separuhnya Sampai Sampai Saya lupa Sampai Bahasa kita Apa sih Bawahnya Paha Itu Apa Kaki yang Bagian Bawah Itu Apa Namanya Betis 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 Nyari Betis Sampai Betis Jadi Kalau kaki Separuh Betis Nah Gitu Ini Pendapat Yang lain Dari Pendapat Pertama Mengatakan Kalau tangan Sampai Undak Waqilah Ilha Fawqa Dhalika Dan ada pendapat lain Mengatakan Lebih dari itu Juga boleh Ya Baik Ini Masalah Fikih Waqala Ibn Battal Tapi Ada sebuah Pendapat Berkatakan Ibn Battal Mengatakan Wataifatun Minal Maliki Dan sebagian Ulama Maliki Ibn Battal Dan sebagian Ulama Maliki Mengatakan Latus Sahab Ziyada Alal Ka'ab Wal Mirfaq Tidak Disunahkan Melebihi Dari mata Kaki Dan Dari Siku Tidak Disunahkan Terdapat Sebagian Ulama Maliki Di Qawlihi Karena Rasulah Bersabda Man Zada Ala Haza Fakat Asa Wa Zalan Barang Siapa Yang Melebihkan Lebih dari Ini Maka Dia Berbuat Salah Dan Menzalimi Wakalam Mu'taradun Min Wujuh Nah Ini Kita Lihat Karak Ibn Hajar Ketika Menjelaskan Ada Pendapat Seperti Ini Ada Pendapat Yang Berbeda Mengatakan Enggak Disunahkan Itu Langsung Dijawab Dikritik Ibn Hajar Wakalam Mu'tarad Dan Pendapat Mereka Ini Dibantah Min Wujuh Dari Beberapa Aspek Wa Riwayat Muslim Sarih Hafil Istihabab Riwayat Muslim Jelas Menyebut Bahwa Disunahkan Fala Ta'arudha Bilihtimal Wa Ma Da'wah Mit Fakul Alam Al-Khara Firmat Zab Yab Rah Fahyya Mardudah Bimana Kalnahu An Ibn Umar Bahwa Pendapat Mereka Yang Mengatakan Bahwa Lemak Sepakat Tidak Sepakat Dengan Pendapat Itu Yang Berbeda Dengan Yang Dilakukan Abu Rera Mardudah Ini Tertolak Bimana Kalnahu An Ibn Umar Dalam Riwayat Yang Kita Nukil Dari Ibn Umar Karena Ibn Umar Juga Melakukannya Bukan Cuma Abu Rera Maksudnya Begitu Dan Ulama Salaf Sebagian Ulama Telah Mentasrih Menyebutkan Secara Sarih Secara Eksplisit Itu adalah Sunnah Dan Sebagian Ulama Syafi'i Dan Hanafi'i Kita Lihat Disini Karakter Ibn Hajar Jadi Ketika Belum Ada Mukarin Tapi Belum Menjelaskan Pendapatnya Maka Ini masuknya Ketahlili Sebenarnya Bukan Cuma Mukarin Bukan Cuma Mengkomparasi Tapi Dia juga Menjelaskan Mana Pendapat Yang Lebih Kuat Dengan Dalil Dengan Argumentasinya Ini beda Dengan Kalau yang Mukarin Murni Biasanya Mukarin Murni Seperti Ini Dia hanya Menyebutkan Dalil Dalil Saja Menyebutkan Pendapat Berapa Saja Kadang Dengan Dalil Kadang Tidak Tapi Yang Jelas Dia tidak Memilih Di antara Pendapat Itu Kebanyakan Dia hanya Mengutip Mengutip Dari Pendapat Berapa Sebelumnya Saja Baik Saya Kira Ini Cukup Untuk Ini Sedikit Saja Sebenarnya Kita Menganalisa Dari Syarahnya Ibnu Hajar Al-Sekolani Tentunya Kalau kita Misalnya Mau Melakukan Penelitian Yang Lebih Serius Harusnya Dibaca Sebagian Besar Dan Sudah Ada Sebenarnya Tesisi Desertasi Yang Membahas Mengenai Fathul Bari Ini Dan Menjelaskan Bagaimana Metodologinya Dan Seterusnya Ini Kita Mengambil Sedikit Saja Membahaca Sedikit Saja Untuk Mengetahui Sebagian Dari Metodologi Nah Membahas Metodologi Itu Nanti Misalnya Memilih Skripsi Untuk Membahas Metodologi Sebuah Kitab Hadis Entah Syarah Entah Kitab Hadis Primer Entah Kitab Hadis Sekunder Itu Selain Menganalisa Yang terlihat Yang terlihat Seperti Sistematika Seperti Ini Yang terlihat Dia menyebutkan Apa saja Yang dibahas Itu kan terlihat Aspek Apa saja Yang dijelaskan Itu yang terlihat Selain itu Juga Hendaknya Kita Menganalisa Aspek Yang Substantif Yang Tidak Langsung Bisa Dilihat Ya Misalnya Karakter Penulis Tadi Bagaimana Karakter Dia Ketika Melakukan Syarah Tersebut Apakah Dia punya Pendapat Yang Kokoh Apakah Dia Bisa Menganalisa Perbedaan Perbedaan Itu Dan kemudian Keluar Dengan Sebuah Pendapat Sendiri Misalnya Atau Memilih Satu Pendapat Tapi Dengan Argumentasi Yang Kuat Ini Hal Yang Tidak Langsung Terlihat Apakah Dia Suka Misalnya Menyalah Menyalahkan Pendapat Orang Lain Atau Tidak Apakah Dia cukup Toleran Dengan Pendapat Yang Lain Dan seterusnya Karakter Karakter Seperti Ini Perlu Dianalisa Kalau Kita Ingin Membahas Metodologi Ulama Dalam Terutama Dalam Kitab Syarah Ataupun Misalnya Dalam Kitab Primer Juga Bisa Walaupun Kitab Primer Tidak Telah Terlihat Biasanya